Berita selanjutnya saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Gerobokan kembali naik ke level 3. Puluhan Kepala Sekolah Madrasah alias Kabupaten Gerobokan melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka untuk mendata jumlah siswa di masing-masing sekolah yang belum divaksin COVID-19. Pendataan jumlah siswa yang belum divaksin di masing-masing sekolah untuk mengantisipasi meluasnya pembelajaran COVID-19 terutama di lingkungan sekolah. Pasalnya dari seluruh sekolah madrasah di Kabupaten Gerobokan baru sekitar 50 persen siswa yang sudah divaksin dari total siswa madrasah alias mencapai 8.000 siswa. Para Kepala Sekolah berharap pemerintah segera memberikan vaksin COVID-19 kepada seluruh siswa madrasah alias di Kabupaten Gerobokan. Kita melakukan evaluasi ini karena ada beberapa faktor. Salah satunya adalah naiknya level dari level 2 menjadi level 3 di Kabupaten Gerobokan. Maka secara tidak langsung ini menjadi satu perhatian kita bersama dengan seluruh kepala sekolah agar supaya harapan kita adalah nanti jangan sampai kemudian madrasah ini menjadi satu klaster tersendiri berkait dengan adanya kenaikan level tadi. Para Kepala Madrasah alias Kabupaten Gerobokan diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan ketat di sekolah saat melaksanakan pembelajaran tetap muka agar tidak terjadi klaster pembelajaran tetap muka di madrasah.